Selamat pagi sahabat KPS TV, salam sejahtera. Renungan pagi kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2, saya akan membacakan natsnya untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, Paulus atau firman Tuhan kita pagi ini mengenai pembaharuan budi. Yang dibaharui budi dan itu maksudnya saudara-saudara yang mendalam, artinya akal kita, perasaan kita juga dibaharui. Kita tahu Paulus tidak terlalu ikut dalam cara berpikir Yunani yang seolah-olah jiwa itu berbeda dari tubuh manusia. Bagi Paulus, pembaharuan budi sama dengan pembaharuan perasaan, pembaharuan akal, pembaharuan hidup. Dan kata pembaharuan, yaitu yang dirubah itu, memakai kata metamorfosis. Jadi bermetamorfosislah akal budimu. Agar apa? Agar kamu katanya dapat membedakan mana yang baik menurut Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita renungkan perubahan itu, apa artinya? Kemanakah kita berubah? Dalam surat yang lain, dalam Filipi 2, Paulus mengatakan, kiranya engkau berubah dengan cara apa? Dengan cara menaruh perasaan dan pikiran. Jadi budi berarti perasaan dan pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus. Dan perasaan dan pikiran apa yang terdapat dalam Kristus? Perasaan dan pikiran yang mau mengosongkan diri. Jadi itulah arah pembaharuan budi, yaitu apa? Arah yang dalam bahasa Yunani kenosis, kita mengosongkan diri. Baik pikiran, baik perasaan kita. Dan kalau kita sedikit detail, saudara-saudara, pikiran seperti apakah yang seperti Kristus? Pikiran yang kenosis, yang mengosongkan diri berarti apa? Berarti seperti kata 1 Korintus 9 ayat 22, pikiran yang mau menjadi segala-galanya bagi semua orang. Berarti pikiran yang hendak memahami apa yang orang lain pikirkan. Itulah pikiran pengosongan diri. Dan perasaan apa? Perasaan seperti apakah perasaan yang mengosongkan diri itu? Perasaan tentu saja perbelas kasih dalam arti mengambil empati. Jadi saudara-saudara berubah menurut Kristus, menurut pikiran dan perasaan. Kristus berarti apa? Berarti kita menjadi segala-galanya, memahami orang lain, Tapi juga kita, saudara-saudara, perasaan kita berempati. Artinya, perbelas kasih pada orang lain. Ada dua yang diminta. Akhir-akhir ini, saudara-saudara, bahkan oleh majalah terkenal The Economist, dikatakan bahwa di era disrupsi, di era digital ini, diperlukan cara berpikir baru. Dan ini tampaknya, saudara-saudara, bersesuaian sekali dengan cara berpikir dan cara berperasaan seperti Kristus. Menurut majalah The Economist, yang mereka berjudul Learning and Earning, kata mereka, sekarang ini, kalau untuk menjadi pintar, kalau untuk menjadi jenius, lebih mudah. Kenapa? Karena tinggal cari di Google, tinggal cari di bank data. Kita tahu segala-galanya. Tapi yang dibutuhkan bukan orang yang tahu segala-galanya, menurut majalah The Economist itu. Yang dicari adalah siapa, saudara-saudara? Orang yang bisa berpikir seperti membuat desain, desain thinking, dan itu mirip sekali dengan pikiran Kristus, yaitu apa? Menjadi segala-galanya bagi semua orang. Dan selain memiliki desain thinking, menurut majalah The Economist yang dicari juga apa? Orang dengan empati. Orang yang selalu berpikir win and win. Bukan aku menang kau kalah, tapi kamu menang, aku menang. Dan kita bersama-sama. Dan itu, saudara-saudara, yang terkasih. Dekat sekali dengan perasaan yang Kristus mau, yaitu berbelas kasih dan berempati. Maka, saudara-saudara, betapa indahnya, kalau kita diminta untuk berubah budi, itu berarti meniru pikiran dan perasaan Kristus, pikiran dan perasaan yang mengosongkan diri tadi, dan pikirannya apa? Pikirannya menjadi segala-galanya. Berarti bisa mendesain secara utuh semua. Dan perasaan apa? Perasaan empati, berbelas kasih. Dan itu sesuai dengan apa yang masa kini dibutuhkan orang dengan kemampuan empati. Betapa dekatnya, saudara-saudara, Alkitab, kebenaran Tuhan, dengan kebutuhan di zaman yang kita sebut, disrupsi digital industri 4.0 ini. Salam, selamat pagi. Bapak kau setia, Akan meninggalkan dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Terima kasih. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasihmu, Ku mau jadi. Kubah hatiku, Seputi hatimu, Satu lusalimu, Satu lusalimu, Kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Ancarkan kasihmu, Ku mau jadi. Sepertimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.